Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat ya resep kali ini dapur bundar ini mau masak kreasi ayam ala dapur bundar ini dilihat dari tampilannya ini sangat cantik dan juga menggoda ya rasanya juga tidak pedas semua keluarga pasti suka dan juga anak-anak juga pasti suka langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya jangan lupa tinggalkan subscribe ayam disini ada setengah kilogram yang untuk ayamnya saya pakai bagian dada dan juga paha ya lalu sisikan ada satu ruas jari jahe saya geprek aja semua bahan diiris dan digeprek aja ya lalu bawang putih disini saya iris-iris aja untuk resep lengkapnya teman-teman boleh cek di kolom deskripsi di bawah video disitu lengkap ya lalu lanjut untuk bawang merahnya juga saya iris-iris aja untuk bawang merahnya lebih banyak ya teman-teman daripada bawang putihnya biar nanti rasanya lebih enak lalu lengkuas ya disini satu ruas jari saya iris untuk tomatnya juga saya potong-potong aja sesuai selera saya campur tomat merah dan juga tomat hijau nanti secukupnya santan instan ya sisihkan ya teman-teman lanjut kita panaskan minyak dulu 5 sendok makan taburi dengan tepung beras ya boleh tepung terigu goreng dulu mie ayamnya ini ya sampai sedikit berkulit kenapa ditaburi dengan tepung agar si ayamnya ini nggak lengket ya nah jangan lupa dibolak-balik ya ini untuk mendapatkan hasilnya lebih gurih dan teksturnya nanti nggak terlalu lunak banget jadi enak ya dimakannya boleh nggak sih digorek nggak usah digoreng boleh tapi kalau saran saya digoreng dulu aja nggak papa cukup seperti ini aja langsung diangkat aja jangan terlalu matang banget lalu dengan minyak yang sama saya akan tumis si jahe bawang merah bawang putih dan juga lengkuasnya tadi sampai sedikit layu aja ya diaduk-aduk sampai dia harum dan layu jangan sampai kuning kecoklatan ya nanti dia mempengaruhi warna untuk dari hasilnya nanti ya jadi cukup layu aja seperti ini lanjut tambahkan daun jeruk daun salam kalau teman-teman punya serai boleh kasih ya udah cukup seperti ini aja tambahkan masukin ayamnya tadi yang udah digoreng aduk-aduk agar semuanya terlumuri nih pas kita masukin daun jeruk itu bauknya udah enak banget ya jadi aroma daun jeruk bawang merah bawang putih jadi satu jangan juga jahe tambahkan air 600 mili santan instan 3-4 sendok makan saya pakai ya kalau teman-teman pengen kental boleh pakai satu karena disini saya enggak terlalu pengen kental banget jadi 4 sendok makan aja diaduk-aduk nah seperti ini ya lalu tambahkan lada bubuk garam penyedap rasa atau kaldu bubuk ya ditambahkan penyedap rasa juga secukupnya sesuai selera gula pasir ditambahkan ketumbar bubuk ya jangan lupa tambahkan kunyit kalau pengen ada warnanya saya tambahkan kunyit disini saya pakai kunci sedikit aja kurang lebih seberapa sendok teh agar lebih warnanya lebih sedikit ada warna ya lalu ini dimasak lagi sampai benar-benar tanak dan sedikit surut ya buahnya ini sesekali diaduk ya karena ini pakai santan instan jadi nggak jangan takut pecah ya teman-teman santannya diaduk aja sesekali ditunggu sampai kuahnya ini benar-benar tanak dan juga sedikit surut ini sudah surut ya udah matang ya lalu tambahkan tomatnya tadi terakhir nah disini saya tambahkan hirisan cabai rawit oran dan juga cabai hijau ya kalau pengen pedas boleh digigit tapi kalau teman-teman punya balita diambil dulu semangkuk kecil baru masukin cabainya jangan lupa koreksi rasa dirasa sudah pas sudah enak semuanya ini bisa dirapi-rapikan lagi hasilnya seperti ini ya ini enak banget pokoknya teman-teman jangan wajib coba ya udah cukup seperti ini aja matikan kompornya lalu diamkan sampai uap panasnya hilang dulu baru disajikan ke piring saji nah ini udah dimatikan kompornya lalu sajikan aja nah ini disiapkan kerupuk nasi hangat ini udah enak banget ya teman-teman wajib coba pokoknya hasil seperti ini udah jadi kreasi ayam ala dapur bundar ini sampai disini dulu video dari dapur bundar ini semoga bermanfaat selamat menonton selamat mencoba dukung terus channel dapur bundar ini semoga berkembang ke depannya bagi yang baru bergabung jangan lupa tinggalkan subscribe komen like and share juga kalau teman-teman pengen request pengen masak apa atau pengen dibikinin apa boleh di kolom komentar ya tulis disitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati